Intro Warga lokal Lombok tidak kehabisan akal Untuk menonton gelaran event tes pramusim MotoGP Mandalika Kali ini warga lokal atas nama Ahmad Farhan 28 tahun dan Imam Ahmadi 22 tahun warga asal kediri Lombok Barat ikut menonton gelaran event tes pramusim dari atas mobilbok pada Sabtu 12 Februari 2022 Keduanya berprofesi sebagai pengantar minuman bersoda Biasanya mereka mengantarkan barang tersebut kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada di Lombok Tengah Ia sangat antusias menonton event MotoGP ini karena memang dia adalah fans berat market Bahkan ia menyampaikan jika sangat sudah tidak sabar dengan gelaran event resmi MotoGP Mandalika pada bulan Maret nanti Sebagai fans market Ia sangat berharap agar pembalap kesayangannya bisa menjadi juara dunia untuk musim 2022 Mereka berdua merasa heran bisa menonton gelaran event MotoGP Hal ini karena kesibukan bekerja namun ia mengaku mencuri kesempatan untuk bisa menonton langsung event internasional selagi bisa Ditambahkan dirinya bahagia bisa menonton tes pramusim di atas mobilbok meski dari kejauhan Terlebih saat melihat ada pembalap yang terjatuh ke gravel Diakuinya, baru kali ini melihat secara langsung ada pembalap yang jatuh ke gravel Sebagai informasi, gravel adalah area besar pinggiran lintasan sirkuit Mandalika berisi batu-batu kerikel yang cukup dalam Fungsi dari gravel ini sendiri adalah menghentikan pembalap yang terseret ke luar trek Baik itu disebabkan aksi cornering yang melebar ataupun insiden kecelakaan Ia menceritakan jika tahu banyak event MotoGP Mandalika dari televisi dan portal media online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!